Intro Dunia bisnis tidak lepas dari yang namanya persaingan, baik persaingan dengan produk sejenis maupun persaingan dengan produk lainnya. Namun hal itu tak alam pos membuat kecil hati, melainkan menjadikan persaingan itu sebagai sebuah warna yang beranik haragam yang dapat dinikmati. Bagaimana Anda menghadapi sebuah persaingan dalam bisnis? Sejak awal saya berbisnis ini ada dua cara. Pertama, ketika kita punya bisnis, kompetitor kita masih sedikit tingkatkanlah mutu pelayananmu. Ketika kompetitormu mulai banyak, buatlah diferensiasi usaha. Ketika kamu ingin maju, tingkatkan pelayananmu itu, buatlah diferensiasi usaha, maka usahamu akan maju. Insya Allah. Jangan anggap kompetitor itu sebagai musuh kita, jadikan kompetitor sebagai mitra kita. Jadi dengan adanya kompetitor menjadi opsi pilihan yang berwarna, penuh dengan warna dalam bisnis. Jadi kompetitor itu kita harus siasatinya dengan yang positif, jangan yang negatif. Kalau kita siasatinya dengan positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Karena apa yang kita pikirkan, pasti apa yang akan kita dapatkan. Bagaimana strategi Anda dalam berbisnis? Strategi offline dan online. Saya open, saya buat banner segala macam, biar orang lalu-lalu seperti ini. Contohnya seperti ini, pertigaan orang lewat, lihat, oh apa ini Jermani, wallet Jermani. Akhirnya setiap hari ketemu Jermani, Jermani, Juru Pras, pasti akan membangun jadi sebuah mindset di pikiran mereka. Oh Jermani itu apa sih? Akhirnya ketika lewat, lewat aja. Besoknya penasaran, baik lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, online. Saya punya Instagram, kita punya Facebook juga. Bahkan saya saking niatnya, ingin buat branding Jermani semakin kuat di Indonesia, saya buat website sendiri. Namanya Juru Pras Masa Kini. Mas bisa nanti bisa cek, tapi website-nya masih di building sih belum selesai. Kita harapannya dengan adanya website ini menjadi fasilitas, menjadi wadah untuk masyarakat Indonesia agar bisa lebih menar Jermani ini. Yang kita namanya di sini, Juru Pras Masa Kini. Yang tadi saya di awal riset, usaha yang apa sih sedang familiar sekarang, sedang viral sekarang ini, yaitu minuman-minuman kekinian. Akhirnya, kalau kita bicara Juru Pras, di mana-mana banyak Juru Pras. Tapi konsepnya seperti itu aja udah. Nggak ada brandingnya, hanya jualan Juru Pras aja. Tapi dengan kita harapkan dengan model buat konsep lebih menarik, kita buat diferensiasi usaha dengan adanya logo, dengan adanya konsep warna-warni seperti ini. Bahkan saya namakannya Juru Pras Masa Kini. Karena minuman sehat, kekinian di Jermani. Tagline seperti itu. Di era digital ini, branding itu nomor satu menurut saya. Dengan adanya branding ini, orang akan kenal usaha kita. Orang akan mengetahui usaha kita. Ketika kita bicara Juru Pras ini, di mana-mana banyak. Tapi ketika dia tahu branding Jermani, yang ketika dia bicara Juru Pras, ya Jermani. Seperti itu. Branding itu nomor satu. Seberapa besar dampak dunia digital terhadap bisnis Anda? Sekarang eranya, udah era-nya digital. Semua serba digital, semua serba online. Ketika kita tidak bisa memadukan offline dan online, kita akan sangat kesulitan. Apalagi di masa pandemi ini, jualan online itu sangat kerasa sekali dampaknya. Sepih. Karena apa? Orang yang lelang sangat sedikit ketika masa pandemi ini. Tapi ketika kita mulai online, kita punya aplikasi online, kita punya Facebook untuk interaksi dengan para konsumen, mereka bisa order Jermani lewat via online. Meskipun jangkauan mereka jauh. Kalau offline kan terbatas, hanya lingkup sini saja. Tapi dengan online, jangkauannya bisa lebih luas lagi. Betul. Jadi dengan adanya online itu sangat luar biasa sekali. Apa rencana Anda ke depan? Jermani, sekupnya masih di Bekasi, mas ya. Kita sudah empat cabang di Bekasi yang sudah opening. Dan tiga, pertama kita cabangnya satu di Sempu. Cabang pertama kita ini. Kemudian di Penjalin, di Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan. Kemudian yang kedua di Pilar sini. Di harap Pilar tapi masih lurus sebelum Lote Mart. Satu di situ. Yang keempat kita di Kampung Utan, di Cibitung. Itu yang empat yang sudah opening. Rencananya nanti yang empat lagi mau opening itu di Tambun. Kemudian di Cibarusa. Kemudian juga nanti insya Allah di Cukatani. Insya Allah yang terakhir ini yang lebih menarik lagi. Yang terakhir ini kita gak tanggung-tanggung ada permintaan di Cirebon. Saya berpikiran pengen Jerman ini bisa lebih luas. Bahkan pengen ada di seluruh titik di Indonesia. Pengen seperti itu. Awal-awal buat. Awal buat seperti itu. Terus kemudian, saya belum siap ketika ada order dari Cirebon. Sistemnya belum kuat, nanti bagaimana nih? Bagaimana nih? Yang tadi saya bilang di awal. Kalau kita gak berani coba, kita gak akan pernah tahu. Lagi ketika ada peluang itu, ketika saya sedang mikir nanti, ketika kita expand keluar kota, bagaimana, bagaimana. Pas saya mikir itu, ada tawaran untuk buka cabang di Cirebon. Menurut saya, kalau saya tolak ini, saya kanggap gak akan bisa untuk explore keluar. Lagi ini adalah saya ambil tawaran tersebut untuk buka kemitraan di Cirebon. Sambil saya berjalan, saya rapikan, saya bangun sistemnya. Agar nanti ketika berjalan tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Perbaikan penyempurnaan itu sambil berjalan. Jangan, gak ada yang namanya perencanaan itu sempurna di awal, gak ada. Maka ketika pengen sempurna itu, sempurna itu sambil berjalan. Apa pesan Anda untuk kaum muda yang ingin memulai bisnis? Berani. Berani untuk mencoba. Karena terkadang kita gini mas, kita belum mencoba tapi udah khawatir. Mungkin banyak anak muda, saya juga ngerasain seperti itu. Saya belum mencoba ini, tapi saya udah khawatir. Seperti tadi, Badar TV datang mau ke sini. Saya udah khawatir, apa nih? Bakal bagaimana nih? Saya udah insecure, udah panik duluan. Nah, ketika kita panik itulah pikiran kita akan merangsang diri kita untuk tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita mulai mengontrol pikiran kita, Insya Allah, hal yang belum terjadi belum tentu buruk bagi kita. Makanya harus berani mencoba. Kalau kita belum mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Makanya poinnya adalah mencoba. Pesan pada teman-teman kita nih, para kaum milenial, generasi muda. Ini kesempatan buat kita ketika kita masih sehat, kita masih muda, mobilitas kita masih tinggi. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa puas dengan kapasitas diri kita. Terus selesai eksplorasi diri kita, apa potensi yang kita miliki, apakah di bidang desain, apakah di bidang editing, apakah di bidang bisnis, dan lain-lainnya. Semua punya potensi masing-masing. Oleh karena itu, galilah potensimu, kembangkanlah potensimu. Jangan pernah takut untuk mencoba, pasti kamu pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ketika seperti itu. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program muda berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.